Belakangan kan rekrutmen CPNS sudah diciptakan metode yang memang terbukti menghilangkan KKN, Prof. oleh BKN yaitu menggunakan komputer assistive test. Mungkin ada masukan atau tanggapannya, Pos? Tentu sebuah metode harus terus diperbaharui, karena kalau metode itu sudah terbuka di internet dan bahkan orang bisa belajar, akhirnya orang belajar supaya diterima. Nah, padahal kita mau menerima yang bagus. Maka itu harus ada terus pengkajian-pengkajian, alat-alat baru, penerapan teknologi baru, cara baru. Makin ke atas, makin dibutuhkan orang-orang yang lebih selektif. Jadi, saran saya ya evaluasi terus-menerus saja. Jadi harus terus berkembang ya, Prof. Jadi tidak boleh stagnan ya. Yang kedua, Prof. Untuk gambaran umum sendiri kinerja PRN saat ini seperti apa sih? Sebelum reformasi, kita melihat mereka mempunyai disiplin yang tinggi, tetapi lama-lama kita melihat menjadi lamban. Setelah reformasi, kelihatan riurndah, confused, bingung. Tapi karena kehadiran para politisi memimpin, itu memang ada dualisme. Ada politisi yang memang ingin berbakti bagi daerahnya. Kita melihat misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur itu sebagai contoh, terjadi geliat perubahan di sana. Kalimantan Timur terjadi perubahan. Beberapa kabupaten terjadi perubahan. Bandung, Surabaya, DKI. Tapi itu dengan biaya yang sangat besar, para pemimpin marah sama anak buahnya yang tidak bekerja. Bahkan pernah ada masanya 80% PNS tidak bekerja. Hanya duduk, main kartu, baca koran, isi Facebook, dan sebagainya. Mungkin gambarannya sekarang masih ada sekitar 50% yang seperti itu, yang kurang produktif, kompetensinya kurangnya masih kita sempurnakan. Nah, oleh karena itu memang amanah dari Undang-Undang Aperatur Sipil Negara yang tadi disampaikan bahwa harus ada 100 jam pelatihan harus kita laksanakan. Kalau tidak, nanti mereka masih berpikir dengan cara yang lama untuk memberikan pelayanan publik ke masa depan ini. Terutama anak-anak muda yang bayangkan pengambilan keputusannya cepat, dilayani begitu cepat oleh berbagai pihak di seluruh dunia, biayanya murah. Dan mereka ini kan generasi yang dibesarkan di depan kamera, di depan komputer. Jarak satu toko ke toko yang lain, satu informasi ke informasi lain, satu jempol. Masa kita tidak mau menciptakan sesuatu yang baik bagi mereka? Anak-anak muda yang luar biasa saat ini. Pelayanan publik harus bisa mensejahterakan masyarakat. Akhir, Prof. singkat, untuk kalimat penyemangat saja nih, biar teman-teman PNS di Indonesia lebih semangat bekerja, lebih semangat melayana publik dari Prof. Renald seperti apa? Ya, teman-teman PNS, saya juga PNS. Kalau teman-teman lihat PNS bisa seperti saya, saya mengharapkan tentu PNS juga bisa berhasil, bisa sejahtera. Yang bisa menentukan kita sejahtera atau tidak adalah kita semua. Kuenya harus dibesarkan dulu nih. Kalau kuenya sudah besar, nanti bisa kita bagi-bagi. Caranya bagaimana? Caranya kita bekerja lebih semangat, kita harus happy dulu, bahagia dulu. Orang yang bahagia itu akan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kalau memang kita mempunyai luka batin, ada kejadian yang membuat kita sedih di masa lalu, sakit hati, penderitaan, kita beramailah dengan diri kita. Jangan mengalirkan luka itu pada orang lain. Kalau kita pernah dipersulit orang lain dalam karir kita, jangan kita mempersulit orang lain. Kalau kita pernah dihambat, di fitnah, jangan fitnah orang lain. Karena itu ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Orang yang bahagia ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tanpa alasan apa pun? Tanpa alasan apa pun. Giving is number one. Terima kasih Prof atas waktunya, sukses selalu. Terima kasih.